Baik soal ketiga tentukanlah perbandingan kecepatan putaran atau kecepatan sudut gear A dan gear B Jadi ditanyainya disini perbandingan Perbandingan kecepatan putaran Bahasa lainnya itu adalah kecepatan sudut gear A dan gear B Jadi kita ingin mencari perbandingan kecepatan gear A dengan kecepatan gear B Berarti itu sama saja kita sudah awam dengan nomor kecepatan S per T ya Jadi kita ingin mencari kecepatan A maka S A per T A waktu yang dibutuhkan oleh A Kemudian S B jarak yang dibutuhkan oleh B dengan T B ya Perlu kita pahami bahwa jarak yang ditempuh oleh A itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh B Yaitu sebesar S misalnya boleh pakai notasi yang lain Nah misalnya gini Jika kalau A berputar satu kali maka si B berputar tiga kali berdasarkan soal yang pertama yang sebelumnya ya Jadi kita dari soal pertama kita dapatkan P A itu sama dengan tiga kali P B Ini definisinya bahwa satu kali putaran A Satu kali putaran A ini adalah tiga kali putaran B Tiga kali putaran B Nah jadi jika kalau A ini berputar penuh satu kali Berputar penuh satu kali ini berputar penuh sebanyak tiga kali Maka jarak yang ditempuh mereka sama Ya jadi anggap lah jarak yang ditempuh mereka itu adalah sebesar S ya Jadi VA per VB Berarti sama dengan Nah ini kan sama-sama dengan S Ini juga sama-sama dengan S Ini boleh kita coret aja langsung Ini langsung boleh kita coret Nah ini tinggal kita buat jauh kali-jauh dekat Kali dekat gitu ya Ini sudah tinggal satu Disini juga tinggal satu Berarti itu TB per Ya ini TB per TA Nah jadi kita harus mencari perbandingan TB dengan TA Jadi jika Andaikan ini berputar satu detik misalnya Maka ini berputar tiga detik Jadi seandaikan Andaikan dia berputar misalnya satu detik Maka ini membutuhkan putarannya selama tiga detik Oke kalau ingin lebih matematisnya bisa juga kita buat gini Maka 2V Kali R Misalnya kita ingin lihat dulu Waktu dibutuhkan oleh B ini misalnya ya Berarti misalnya 16 itu Membutuhkan waktu sebesar Itu TB ya Sedangkan si A ini 2V kali 48 Itu membutuhkan waktu sebesar TA Ini langsung aja kita bisa bandingkan Ya 2V dengan 2V Habis 16 sama 48 tinggalnya 3 ya Berarti 1 per 3 sama dengan TB Per TA Berarti TA itu Itu sama dengan 3 kali TB Nah tinggal kita substitusikan saja ke sini Berarti VA banding VB Itu sama dengan TB nya itu Nanti aja yang kita pakai TA nya saja Berarti TB Per TA itulah 3 kali TB Nah TB sama TB habis Tinggal lah 1 banding 3 1 banding 3 Ada di option yang C Nah